Intro Halo 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 sobat PP Jarum dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi ya kali ini tentunya di acara ngulik Thomas dan Uber Cup Nah ini kan pertandingan sudah mulai kita berharap tentunya Tim piala Thomas dan tim piala Uber Indonesia bisa bermain sebaik mungkin Dan mudah-mudahan piala itu bisa balik ke Indonesia amin Sobat PP Jarum tamu saya bintang tamu saya kali ini sangat spesial Karena dia adalah mantan pemain Tunggal Putra Peraih medali perunggu di Olimpiade Athena 2004 Sudah bersama saya Sony Dwi Kuncoro Sony apa kabar? Baik Cik Sony lama tidak ketemu kegiatannya apa aja Eh belum kegiatan buntutnya berapa sekarang? Iya sekarang sudah punya tiga Yang pertama 10 tahun yang kedua 8 tahun yang ketiga baru 2 tahun Terus itu cowok semua apa cowok cewek? Pertama cewek kedua cewek ketiga cowok Waduh akhirnya dapat cowok Terus ngomong-ngomong ada yang ngikutin jejak Sony gak nih? Jadi ya kebetulan saya kan punya hall jadi saya arahkan dulu disitu Yang pertama pastinya positif kan sehat positif Mungkin kok tambah kesini kesini anaknya juga ada kemauan Jadi ya saya arahkan jadi atlet Terus ya sudah kalau lokalan disini udah sering juara sih Tinggal nantinya di asa ke nasional bagaimana Wah luar biasa loh Berarti mulai main tuh maksudnya mulai nepok-nepoknya umur berapa Sony? Ya gak terlalu kecil banget sih Cuman 7 tahun baru santai-santai Yang penting teknik pukulan dasarnya itu benar Saya gak terlalu memaksakan untuk anak ini harus digenjot atau harus dipaksa Tapi nantinya kalau sudah tekniknya benar Terus keinginan dia ada kita arahkan lebih lagi Yang pertama kedua juga Yang kedua sudah mulai kemarin di Surabaya, di Jawa Timur juga ya podium-podium Masih belajar tapi ya anaknya sendiri ada keinginan gitu Masih belajar tapi udah podium-podium Dengerin suara Pak Wejarum Berarti memang jarah badmintonnya tuh mengalir dari papahnya Tapi menarik loh setiap kali ya Saya ngobrol dengan papah-papah yang mantan pemain nasional Anak ceweknya tuh main badminton Selalu kalimatnya Saya gak terlalu memaksakan loh Untuk anak ini ya Elah gak tega ya Son Sayang nih kayaknya Ada seperti itu Tapi kalau saya harus Saya berpikir gini Anak ini kan terkadang Ada pikiran Aku males, aku pengen begitu Tapi kalau kita tidak menyalurkan disitu kan juga kasihan juga nantinya gitu loh Kalau sekolah nanti kan bisa Maksudnya sambil latihan, sambil sekolah Disitu kan juga wawasan tentang bulu tangkis kan Orang tuanya sudah banyak ilmu disitu Jadi kalau tidak disalurkan ke anaknya kan Ya menurut saya sayang Meskipun nantinya Tambah besar bagaimana bulu tangkisnya Tapi kan dia bisa nantinya jadi penerus kan Membantu orang tuanya ya Di bidang bulu tangkis itu Mungkin di kepelatian atau di Apa yang lainnya itu kan Gak jauh dari bulu tangkis kan Lebih enak gitu ngajarinya Iya sih Dan pasti anaknya Mas seneng banget Papahnya Son Jadi Son Kalau misalnya Olah Olah raja Kalau misalnya Pertandingan Katakan gitu Berarti mamahnya Sebagai manajer Papahnya Sebagai pelatih Itu ya Son Iya Jadi Komplip Waktu itu Ya saya keluar dari pelatih Kan sempat Dilatih Atau di Include lah disitu Istri saya jadi Manager Pelatih Masas Terus Cuci baju juga Jadi Semuanya masakin juga Kalau belum jadi Ya Fisioterapi sudah Semuanya disitu Jadi Apa ya Saling melengkapi lah gitu Jadi saya juga belajar dari Istri saya Saya juga Istri saya belajar dari saya Terus Anak saya juga Masih bisa merasakan Atau melihat Orang tuanya Main kan Jadi Bukan Anak saya main Papa dulu main Mana Papa kan Gak pernah lihat mainnya Kan gitu Biasanya Kalau sekarang Kemarin itu Saya berhenti Anak saya Anak saya sudah bisa melihat Saya juga Pernah podium Pernah Cara mainnya Jadi Ya sedikit banyak Saya juga punya Kebanggaan bahwa Saya ini Pemain Terus anak saya bisa Menyaksikan Saya bawa kemana-mana Kan waktu itu Sempat juga di Singapura Tapi masih belum ingat Tapi kalau di lokal-lokalan Itu ya Tau lah Luar biasa loh Yang pertama ya Sobat Istrinya itu Super duper Luar biasa Aku kira Coba manajer loh Ternyata rantepannya Banyak loh Ini Ini Paket komplit Tapi Son Kalau jadi anak Ya Sony memang Pasti sangat happy lah Ya maksudnya Bener-bener Mereka tuh Diekspos Untuk melihat Papahnya seperti apa Kemudian lingkungan Bulutangkis juga Seperti apa Gitu ya Ya Saya sih berharap Kalau keinginan Siapapun kan Lebih-lebih Lebih gitu Tapi kan Saya juga melihat Anak ini Bagaimana kan Setiap anak juga Beda-beda Karena saya melihat Anak saya yang pertama Yang kedua juga beda Jadi saya gak bisa Memaksakan Kamu harus jadi Pemain hebat Ya Itu kan hanya Nantinya kan Endingnya seperti itu Tapi prosesnya itu Yang terpenting kan Anak ini dirawat Bagaimana Kalau dilatih terus Gak ada perawatan Untuk Untuk Apa Fisiknya itu ya Mungkin di Apa Dipicitin Atau apa Itu kan Kita juga harus Berpikir Itunya kan Di apa Namanya Hal-hal lain Di luar badmintonnya Gitu ya Lagi pulang Mereka masih kecil Iya Iya Sepuluh tahun kan Masih ya Kalau main pun Juga menang Itu kita juga Harus banyak Iming-imingnya Menang Juara segini Kalau gak kan Masih anak kecil Kan kadang-kadang Saya gak memaksakan Seperti itu Iming-imingnya Itu yang kadang-kadang Agak Harus Agak besar Dari semangat Lucut juga Wah Seneng ya Punya-punya Apa-apa ya Soni Dikun Son Tadi ngomong-ngomong Punya Hall Punya Gore Jadi Soni itu Kegiatannya Itu apa Sekarang Son Ya semenjak Pandemi itu kan Saya gak bisa ikut Kejuaraan Saya gak bisa ikut Kejuaraan Di tiga negara Terus memang Waktu itu juga Rangging saya jauh Prestasi saya Sudah menurun Jadi saya harus Pikir Apa yang saya Perbuat Untuk Kedepannya Jadi Kalau saya harus Melatih di luar negeri Ya bisa Kan tawaran-tawaran Juga ada Tapi saya Anak saya masih kecil Terus saya Punya Gore Bagaimana saya Berpikir Mengembangkan Di Di tanah Kelahiran sendiri Gitu Bagaimana caranya Karena juga Saya melihat Potensi di Surabaya Itu cukup Tinggi Terus Pemainnya juga Banyak Tapi Banyak yang Kepelatihan-kepelatihan Mungkin masih Perlu Pembinaan yang Apa Lebih lagi Dengan adanya Saya disini Setidaknya Ya Saya bukan Merasa Namanya Bukan merasa Teman saya memang Belajar Dan Alhamdulillah Dengan Satu tahun Setengah ini Banyak Atlet-atlet yang Dari Surabaya Dan sekitarnya Itu Latihan di saya Dan Kemajuannya Ya Apa Lumayan Saya ngomong Bagus Masih banyak Tapi lumayan Ada Perkembangan Yang kelihatannya Kok Bisa Bisa Harusnya Harusnya bisa Seperti itu Son Berarti Istilahnya Sony bikin klub Iya ada Bikin klub Namanya Son Sony Dwi Kuncoro Badminton training Ya Oke Sony Dwi Kuncoro Badminton training Oke Berarti Ini adalah Klub yang Istilahnya Gimana Son Apakah itu Ada Tempat Penginepannya Semacam Asramanya Atau Hanya Mereka Datang pulang Jadi Awalnya Saya kan Yaudah Ngalir aja Sebagaimana Ini Apa Namanya Saya kan Belajar Bagaimana Atmosfer Atau Bagaimana Orang Mau masuk Ke saya Saya Belajarnya Ngalir aja Dan rumah Saya Waktu itu Ada Lantai Dua Itu Kosong Saya Surung Yaudah Menginep Ada Satu Dua Tiga Sampai Lima Maksimal Lima Sampai Enem Habis itu Kemarin Saya Pulangin Semua Karena Yang Pandemi PPKM Yang agak Ini agak Parah Jadi Saya pulang Semua Terus Saya Sekarang Kosong Tidak Ada Asrama Jadi Kalau Yang Mau Laten Saya Sudah Nyari Tempat Penghidupan Sendiri Tapi Kebanyakan Atri Tati Dari Surabaya Sini Ada Yang Dari Luar Kota Tapi Nyari Tempat Sendiri Terus Asrama Saya Ya Masih Dibangun Jadi Saya Tidak Memaksakan Tapi Saya Nyi Dikit Dikit Daripada Saya Memaksakan Tapi Saya Paksakan Nanti Situasinya Bagaimana Kan Saya Kaget Jadi Saya Sambil Saya Belajar Melatih Yang Bagus Jadi Guru Yang Benar Yang Bagus Itu Saya Juga Belajar Manajemen Yang Bagus Untuk Terutama Melatih Itu Tidak Saya Terjun Sendiri Meskipun Anak-anak Kecil Saya Ya Yang Saya Punya Ilmu Saya Turun Meskipun Saya Ada Asisten Tapi Saya Ya Sudah Saya Nggak Melihat Saya Mantan Pemain Ini Saya Udah Nggak Melihat Situ Tapi Saya Sudah Sekarang Mulai Dari Nol Saya Harus Terjun Siap Di Pembinaan Jadi Saya Meskipun Anak-anak Kecil Anak Yang 8 Tahun Nggak Apa-apa Kadang-kadang Kalau Kalah Apa Ya Saya Gendong Ya Udah Nangis Ya Udah Jadi Saya Belajar Untuk Jadi Orang Tuanya Hatik-hatik Jadi Memang Sesusah Itu Ya Karena Maksudnya Bisa Jadi Atlet Yang Luar Biasa Tapi Menjadi Pelatih Sudah Suatu Hal Yang Sangat Berbeda Ya Seperti itu Terus Ego-ego Yang Dulu Punya Kadang-kadang Sebagai Pemain Mungkin Levelnya Saya Bilang Nggak Paling Atas Tapi Setidaknya Ego-ego Juga Harus Ya Sudah Mulai Nol Lagi Kemarin Juga Ada Kejuaraan Di Surabaya Kan Ya Bukan Kejuaraan Sekarang Kan Mabar Gitu Ya Itu Juga Apa Ya Surabaya Sendiri Saya Langsung Jadi Asisten Saya Saya Yang Ini Saya Juga Belajar Gimana Jadi Lama-lama Pengalaman Pengalaman Itu Ada Sedikit Sedikit Untuk Saya Bagaimana Anak Kecil Segini Anak Usia Segini Iya Bener Memang Apa Latih Harus Juga Bukan Cuma Di Dalam Lapangan Justru Faktor Non-teknisnya Setelah Mereka Mau Tanding Di Luar Lapangan Itu Kan Yang Harus Mereka Bisa Harus Bagus Dan Itu Harus Di Apa Ya Di Dilatih Juga Seperti Itu Jadi Saya Melatih Ini Satu Tahun Setengah Memang Fasilitas Fasilitas Yang Saya Ada Ya Pastinya Kalau Dibilang Lumayan Lumayan Tapi Kalau Dibilang Kurang Ya Masih Banyak Kekurangkan Saya Masih Baru Kalau Teman-teman Yang lain Berapa Tahun 10 Tahun 20 Tahun Saya Masih Satu Tahun Setengah Dua Tahun Belum Pas pandemi Kemarin Kemarin Saya Mulai Belajar Tapi Dengan Apa Namanya Dengan Komunikasi Saya Bagus Dengan Teman-teman Kemarin Kan Juga Keliling-keliling Ke Koyang-yang Di Klaten Terus Di Solo Teman-teman Yang lain Jadi Saya Silaturahmi Yang pertama Yang kedua Juga Belajar Sharing Bagaimana Jadi Programmer Atau Trainer Atau Apapun Itu Saya Kan Juga Pengen Mengerti Kelahnya Bagaimana Kesalahannya Bagus Kita Juga Punya Cara Masing-masing Tapi Ya Harus Punya Bagaimana Supaya Lengkap Lengkap Oke Oke Jadi Sobat Terbejarum Itu Kalau Mau Lapian Badminton Sama Sony Di Queen Sorong Boleh Tapi Di Surabaya Ya Boleh Daftar Itu Berarti Maksudnya Harus Yang Udah Bisa Main Banget Atau Saya Ini Kan Masih Bukan Seperti Klub-klub Yang Membiayain Bukan Jadi Mandiri Jadi Disitu Meskipun Usia Berapapun Kita Tampung Habis Itu Kita Bisa-bisa Nanti Yang Pemula Yang Baru Belajar Terus Sama Yang Sudah Bisa Itu Ya Tapi Sementara Ini Saya Masih Belum Biayain Masih Biaya Sendiri Jadi Kalau Mau Mau Masih Silahkan Masih Nanti Mau Bagaimana Kelanjutannya Silahkan Itu Mungkin Apa-apa Lebih lanjut Dimana Saya Enggak Menyulitkan Atau Menyusahkan Jadi Semua Untuk Demi Belutangkis Indonesia Luar biasa Dukungannya Kecintaan Dan dukungan Untuk Belutangkis Indonesia Lebih maju Oke Son Sudah ngomongin Keluarga Sudah ngomongin Klub Sekarang Tiba Saatnya Ngomongin Tomaskap Son Ikut Tomaskap Berapa Kali Kurang Lebih Ya Empat Kali Waktu itu Kalau 2002 Itu Saya Tidak Termasuk Dalam Tim Inti Hanya Diikut Sertakan Untuk Membantu Senior Habis itu Sama BPSI Diberi Pelajaran Untuk Bagaimana Situasi Pertandingan Besar Berku Alhamdulillah Saya Disitu Bisa Menyaksikan Teman-teman Saya Senior Senior Saya Bisa Juara Meskipun Saya hanya Ngendong-ngendong Waktu itu Teman-teman Yang Juara Cuman Saya Kan Suatu Saat Nanti Saya Bisa Mengharumkan Meneruskan Sejak Senior Tapi Sampai Saat ini Saya Masih Belum Menikmati Memang Podium Tapi Belum Bisa Menikmati Membawa Pulang Piala Thomas Saya 2004 Baru Mulai Di Jakarta 2006 Di Jepang 2008 Di Jakarta Juga Dan 2010 Di Malaysia Di Empat Kali Tapi Masih Belum Bisa Membawa Pulang Piala Itu Tapi Setidaknya Saya Sudah Berjuang Berusaha Bukan Saya Tapi Saya Dan Teman-teman Sudah Berusaha Meskipun Apapun Hasilnya Kita Patut Syukuri Semoga Penerusnya Ini Ada Di Sekarang Ini Berarti 2004 2006 2008 Semifinal Kemudian 2010 Finalis Jadi Memang Son Kalau Ngelihat Thomas Cup Ini Sejarahnya Selalu Masuk Ke Babak Semifinal Keseringannya At least Tapi Dari Empat Keikut Sertaan Sony Mana Yang menurut Sony Paling Berkesan Buat Sony Kalau Saya Pertama Kali Di Jakarta 2004 Saya Waktu Itu Masih Setelahnya Apa Ya Fit-fitnya Bukan Fit-fitnya Tapi Masih Pertama Baru Ikut Jadi Mungkin Menurut Saya Ini Saya Menunjukkan Saya Ini Bisa Dan Saya Waktu Itu Tunggal Pertama Di Jakarta Juga Sporternya Luar Biasa Jadi Kalau Kita Masih Baru Kesannya Ini Baru Saya Tunjukkan Dan Waktu Itu Juga Permainan Saya Terus Performas Saya Cukup Bagus Disitu Tapi Apa Namanya Waktu Itu Ada Apa Ketemu Cina Kan Perebutan Itu Saya Kalah Melindan Habis Semifinal Ketemu Denmark Itu Saya Menang Tim Teman-teman Juga Ada Yang Kalah Jadi Belum Bisa Merales Pas Di Final Padahal Saya Waktu Itu Juga Merasakan Nah Besok Ini Ketemu Lindan Lagi Pasti Menurut Saya Lagi Siap-siap Tapi Kita Juga Yakin Waktu Itu Semifinal Bisa Menang Sama Denmark Yakin Karena Tunggalnya Saya Dan Taufik Itu Juga Menang Terus Gandanya Waktu Itu Gak Pernah Kalah Indonesia Den Si Landi Yang Hian Itu Terus Siapa Lagi Itu Harusnya Candra Sama Siapa Itu Harusnya Tapi Ya Mungkin Belum Rezeki Jadi Kalah Jadi Kita Ya Sempet Apa Ya Sempet Aduh Gak Bisa Final Gitu Tapi Itu Luar Biasa Di Jakarta Itu Sempet Terkenal Juga Nama Saya Tambah Naik Tapi Memang Kalau Bicara Kejualan Berguni Di Atas Kertas Sama Di Atas Lapangan Sering Beda Jauh Hasilnya Gimana Setuju Gak Jadi Ini Yang Saya Rasakan Jadi Kita Itu Kan Dilatih Itu Kan Juga Bukan Hanya Latihan Jadi Kita Dilatih Untuk Ada Tanggung jawab Diri Kita Sendiri Program Apa Yang kita Harus Lakukan Kita Harus Maksimal Bukan Hanya Maksimal Tapi Kita Berbuat Yang Terbaik Kita Harus Punya Ambisi Untuk Memperoleh Itu Dan Juga Kita Harus Punya Pikiran Latihan Ini Keadaannya Seperti Pertandingan Nah Kalau Sudah Terbiasa Seperti Itu Saya Pikir Proses-proses Kejuaraan Berku Itu Saya Pikir Hanya Membutuhkan Waktu Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Main Aja Sudah Itu Keyakinan Itu Bisa Timbul Tapi Kalau Kita Tidak Biasa Dilatih Untuk Tanggung jawab Diri Kita Sendiri Atau Apa Nah Pas Main Itu Belum Kebawa Penonton Belum Kebawa Temen Kita Sendiri Nanti Kalau Main Aku Nggak Bisa Maksimal Nggak Enak Sama Seniorku Temenku Nanti Kalau Aku Kalah Kalau Menang Itu Pikiran Kita Terlalu Banyak Di Situ Tapi Kalau Kita Sudah Biasa Maksimal Nggak Apa-apa Aku Sendiri Bisa Mengatasi Diriku Sendiri Nanti Kalau Ketemen Temen Itu Urusan Belakang Yang Itu Yang Saya Rasakan Pas Giliran Saya Dalam Performa Bagus Saya Bisa Menunjukkan Tapi Kalau Dalam Saya Waktu Menurun Itu Yang Kadang-kadang Saya Banyak Pikiran Seperti Nanti Temenku Gini Nanti Pelatihku Marahin Pengurus Itu Yang Nggak Enak Itu Rasa Nggak Enak Itu Timbul Jadinya Main Di Lapangan Jadi Nggak Maksimal Jadi Lebih Nyoroti Kalau Misalnya Persiapan Udah Mantep Udah Maksimal Itu Di Lapangan Biasanya Gangguan Itu Bisa 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 Dipojokin Istilahnya Jadi Bisa Fokus Tapi Ketika Persiapannya Nggak Bener Kan Kita Sebagai Pemain Sendiri Tahu Itulah Mulai Banyak Pertimbangan Banyak Pikiran Mengganggu Permainan Kalau Perorangan Kita Sudah Kalah Kita Sendiri Yang Dibaren Nggak Apa-apa Enak Nggak Enak Kita Sendiri Yang Tanggung Tapi Kalau Sudah Kita Ragu Terus Itu Banyak Pengurusnya Datang Semua Lagi Semuanya Disitu Terus Senior-senior Kita Apa Gimana Teman-teman Kita Nanti Kalau Ini dia Berjuang Itu Macem-macem Itu Yang saya Rasakan Sebetul Nggak Kalau Teman-teman Yang Lain Bagaimana Ya Makanya Kadang-kadang Ada Yang Perorangan Juara Terus Tapi Berku Sama Itu Saya Kalah Terus Kadang-kadang Ada Pemain Ini Perorangan Bagus Berku Itu Main 10 Kali Itu Juga Nggak Bisa Maksimal 10 Kadang-kadang Terlalu Banyak Yang Dipikirkan Atau Enak Nggak Enak Atau Pengen Semuanya Itu Saya rasa Semuanya Itu Pengen Maksimal Pengen Menunjukkan Pengen Memberikan Poin Pengen Memberikan Terbaik Karena Kan Pasti Berjuta-juta Orang Indonesia Itu Kalau Thomas Itu Film Itu TV Itu Pasti Yang Di Jadi Beranggapan Terlalu Pikiran Terlalu Aduh Terlalu Banyak Begitu Terjadinya Kadang-kadang Apa Tuh Mainnya Juga Nggak Lepas Atau Apa Son Tapi Hebatnya Son 2002 Itu Ikut Maksudnya Tim Sparring Tim Pendukung Thomas 2004 Sudah Dipasang Jadi Tunggal Pertama Itu Susah Apa Buat Son Maksudnya Tunggal Pertama Menurut Beberapa Mantan Pemain Yang sudah Memperkuat Thomas Sumber Sangat Susah Berada Di Ujung Tombak Di Tunggal Pertama Jadi Kalau Tunggal Pertama Itu Pilihannya Pasti Terbaik Dari Yang Terbaik Jadi Kalau Cina Ada Tiga Terbaik Ini Yang Terbaik Nomor Satu Yang Terbaik Jadi Bagaimanapun Siapapun Lawannya Kalau Sudah Masuk Di Tunggal Pertama Itu Tidak Ada Yang Ngeteng Sudah Mati Matian Menang Biasa Pembuka Jalan Tapi Sudah Menang Kalau Kalah Pembuka Jalannya Agak Seret Tunggal Pertama Itu Sudah 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 Capek Sudah 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 Kita Bisa Pilihannya Mana Mau Mau Nyari Muka Muka Yang Main Nomor Tiga Sudah Nomor Satu Biasanya Tunggal Pertama Hampir Tidak Pernah Diganti Selalu Yang Terbaik Pasti Turun Kecuali Mungkin Lawannya Bukan Negara Yang Kuat Atau Maksudnya Kualifikasi Benar Berarti Memang Tunggal Pertama Bebat Tanggungjawabnya Memang Besar Tapi Buat Sony Yang penting Persiapan Kalau Persiapannya Sudah Kita Tahu Maksimal Itu Pasti Bisa Menerima Tanggungjawab Event Harus Menjadi Tunggal Pertama Ini Sony Sama Ginting Mirip Sama-sama Peraih Medali Perunggu Bedanya Kalau Sony Setelah Thomas Cup 2004 Baru Olimpik Kalau Ginting Sebelumnya Kalau Perjalanan Itu Saya Lihat Ginting Selama Ini Pengalaman Banyak Cukup Terus Tanggungjawab Yang Di Bebankan Untuk Ginting Saya Pikir Sudah Bisa Sudah Matang Sudah Dengan Umur Segitu Kalau Masalah Nantinya Apa Namanya Ginting Bagaimana Di Thomas Ini Sudah Tidak Ada Pilihan Memang Harus Kerja Keras Nanti Apapun Hasilnya Kita Ginting Jadi Ini Dipastikan Bisa Menang Itu Sudah 50-50 Semuanya Itu Kalau Sudah Masuk Final Semua Pemayanya Sudah Bisa Dikalahkan Dan Bisa Saling Mengalahkan Terus Kalau Untuk Apa Namanya Di Di Putranya Sendiri Saya Pikir Masih Ada Kesempatan Karena Tunggal Tunggal Kita Juga Ada Ginting Terus Gandanya Juga Bagus Nantinya Hitung Hitungan Di Jonathan Itu Karena Jonathan Itu Kalau Saya Menilai Bukan Di Atas Tapi Bukan Juga Di Bawah Jadi Tengah Tengah Mungkin Berimbang Juga Sama Negara Lain Tapi Negara Lain Ada Yang Denmark Dan Cina Itu Kan Masih Di Atas Tunggal Keduanya Itu Yang Memang Harus Kerja Keras Lagi Tunggal Ketiga Gimana Tunggal Ketiga Ya Kita Berharap Kita Nggak Bisa Ngomongin Pasti Dan Optimis Dan Bisimis Kita Nggak Bisa Begitu Karena Tunggal Ketiga Itu Yang Dibutuhkan Juga Bukan Hanya Permainan Tapi Mentalnya Itu Juga Kalau Yang Tidak Pengalaman Tidak Pernah Merasakan Beban Beban Yang Berat Bergo Terutama Itu Ya Saya Pikir Bukan Ada Apa Namanya Moga Moga Itu Kayaknya Jarang Kalau Moga Moga Itu Kebanyakan Ya Pasti Gitu Karena Kalau Ini Nggak Pengalaman Terus Moga Moga Dia Bisa Bagus Itu Jarang Terjadi Kalau Iya Itu Ketiga Itu Jarang Ini Masih Ini Belum Butuh Pengalaman Tapi Moga Moga Itu Jarang Terjadi Itu Yang Biasanya Yang Pengalaman Yang Terjadi Terjadi Sekarang Ini Penentuan Penentuan Itu Yang Yang Istilahnya Yang Punya Pengalaman Seperti Itu Ya Menghadapi Masalah Di Lapangan Jadi Kebanyakan Pertama Abis itu Besok Bisa Ini Jadi Nggak Stabil Itu Yang Kadang-kadang Ketiga Itu Perlu Di Perlu Di Apa Ya Nantinya Perlu Di Ini Lagi Artinya Sony Bilang Tunggal Ketiga Ini Posisi Krusial Artinya Secara Individu Dia Seharusnya Sudah Tracknya Kelihatan Maksudnya Gitu Ya Di Dalam Pertandingan Dia Stabil Jadi Ketika Dia Menghadapi Situasi Kayaknya Situasi Tersulit Memang Dua Sama Terus Partainya Final Kake Itu Bisa Enggak Pengalaman Bisa Geder Semuanya Ada Kejadian Kan Itu Terjadi Bisa Langkah Bisa Kayak Kakenya Mau Jatuh Gimana Kan Memang Memang Adanya Seperti Itu Jadi Kalau Enggak Biasa Untuk Maksimal Di Kejuaraan Hanya Sebatas Bisa 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 Itu Masih Belum Mampu Untuk Tunggal Ketiga Tapi Bisa Dilihat Pengalaman Nanti Pemain Indonesia Siapa Yang Diterunkan Tunggal Putra Ketiga Itu Kan Pasti Dari Ranking Mungkin Sama-sama Tapi Dari Pengalaman Yang Ini Itu Itu Yang Itu Yang Akan Dipilih Karena Sobat Kalau Melihat Sonny Ngomong Memang Keliatannya Ditaruh Di Tunggal Ketiga Itu Impian Semua Pemain Tetapi Ketika Benar-benar Di posisi Dua Sama Itu Pembuktiannya Bisa Kakinya Lengket Bisa Kakinya Berat Bisa Bisa Mukul Aduh Pikirannya Bisa Kemana-mana Pasti Kalau Tidur Pasti Sudah Biasa Kalau Jadi Menentu Dari Ngomong Aja Kadang-kadang Keliatan Aduh Dua Sama Ini Gimana Aduh Gimana Ya Mendingan Kadang-kadang Itu Berpikir Ya Kalau Yang Apa Yang Ketakutannya Tinggi Kalau Gak Menang Sekalian Tiga Satu Ya Kalah Sekalian Tiga Satu Mendingan Gak Main Kan Gitu Artinya Yang Takut-takut Gitu Mendingan Kalah Sudah Kalah Aku Gak Main Kalau Menang Aduh Menang Dua Sama Ini Nanti Aduh Kalah Gimana Tapi Kan Ketakutannya Kan Bukan Kemenangan Yang Dia Impikan Aku Nanti Penang Jadi Penentu Aku Jadi Orang Jadi Semakin Naikkan Bukan Itu Yang Dia Pikirkan Jeleknya Dulu Yang Dia Pikirkan Aduh Nanti Kalau Ini Gimana Ini Aduh Kalau Itu Yang Dipikirkan Gak Reneng Itunya Dulu Bukan Maksudnya Malah Jadi Pahlawan Tapi Aduh Kalau Bisa Udah Jangan Main Sampai Partai Kelima Yang Kurang Pengalaman Tapi Kalau Yang Pengalaman Ini Waktuku Menunjukkan Aku Jadi Seperti Itu Yang Terjadi Saya Pengalaman Dengan Senior Dengan Teman Teman Saya Terus Saya Jadi Senior Mereka Saya Perhatikan Wajar Itu Tingkat Terlalu Tinggi Rasa Ketakutan Dekan Ada PD Juga Bagaimana Terlalu PD Ini Juga Gak Bagus Juga Kadang Kadang Ya Itulah Susahnya Untuk Bermain Berguson Tapi Kalau Melihat Squad Tim Piala Thomas Indonesia Sekarang Sony Melihatnya Gimana Kebetulan Tim Thomas Indonesia Unggulan Pertama Di Terraman Ini Sekarang Kalau Saya Lihat Ini Yang Bisa Dihandalkan Indonesia Ini Agak Bisa Apa Bisa Ini Jadi Gacauan Itu Kan Ganda Jadi Tunggal Ganda Pertama Kedua Itu Dan Di cadangannya Pun Lumayan Bagus Juga Jadi Itu Yang Jadi Ada Nilai Yakin Di Situ Tapi Kalau Tunggal Yang Kita Turunkan Ya Situ Pasti Yang Pertama Gente Yang Kedua Saya Pikir Jonathan Karena Yang Ketiga Nanti Antara Ciko Dan Si Sesar Jadi Secara Pengalaman Tadi Saya Bilang Tinggal Menilai Yang Dari Kepelantian Nanti Yang Cocok Yang Mana Terus Habis itu Kalau Saya Yakin Ya Saya Pede Kalau Di Siapa Gente Sendiri Tadi Saya Terus Gandanya Sudah Selama Ini Sudah Menunjukkan Prestasi Yang Bagus Jadi Jonathan Ini Mungkin Jadi Nanti Agak Kuncinya Karena Saya Melihat Prestasinya Akhir Ini Kadang-kadang Masih Kemarin Juga Kalah Sama Pemain Mana Itu Itu Kan Mungkin Dari Pikiran Ada Pikiran Yang Aduh Aku Kok Itu Kan Saya Juga Pernah Ngalamin Jadi Aduh Gimana Saya Harus Saya Ini Sebenarnya Gak Apa-apa Tapi Terkadang Saya Kenapa Kok Bisa Muncul Seperti Ini Gitu Mencari Feeling Itu Kita Gak Segampang Itu Ya Pede Terus Habis itu Yakin Untuk Apa Permainan Kita Keluarkan Bagaimana Seperti-sebut Itu Juga Gak Gampang Tapi Dengan Dengan Saya melihat Pola pikirnya Jonathan Yang saya pikir Banyak positifnya Positif Dan Dia juga Kemauannya Tinggi Saya pikir Masalah 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 Itu Tidak Terlalu Lama Untuk Dihadapi Jadi Bisa Ya Bisa Dilupakan Terus Bisa Bangkit Lagi Itu Dan Nanti Yang Ngomongin Yang ketiga Tadi Sudah Tidak ada Pilihan Sudah Ya Sana Mungkin Saya pikir Yang ketiga Juga Ya Deg-degan Juga Sudah Yang penting Kita Tidak Bisa Melihat Ini Kemarin Lawan Ini Bisa Menang Lawan Ini Sudah Hitung-hitungan Sudah Tidak Begitu Kalau Adanya Indonesia Yang ketiga Sudah Sudah Yang terbaik Itu Yang diturunkin Kalau Hitung-hitungan Duh Ini Kemarin Bisa Menang Itu Sudah Tidak ada Ini Sudah Tidak ada Itungannya Iya Bisa Menang Karena Biasanya Menang Tiba-tiba Disitu Iya Kan Tidak Ini Contohnya Dari Memang Piala Sudirman Begitu Apa Rekor Head to head Jadi Jadi Kacau Terus Ranking Juga Jadi Apa Yang Gak Bisa Jadi Patokan Maksudnya Ini Bakalan Menang Apa Gak Prediksi Boleh Cuma Maksudnya Itu Bener Kata Soni Maksudnya Berarti Yang Paling Siap Pada Bisa Diturunkan Tapi Berarti Punya Keyaksinan Untuk Bisa Membawa Pulang Tila Thomas Dengan Dua Ganda Nyolong Satu Tunggal Iya Bener Itu Karena Saya Melihat Sebenarnya Bukan Sekarang Tapi Sebelum Sebelumnya Waktu itu Kan Kesempatan Terbuka Waktu itu Yang Sempat Gak Jadi Menang Itu Kan Kita Hanya Menunggu Rezeki Habis itu Keyakinan Anak-anak Habis itu Semuanya Kan Ada Di Situ Doanya Seluruh Masyarakat Indonesia Itu Kalau Dijadikan Satu Kan Mungkin Jadi Sebuah Apa Sebuah Ya Apa Pokoknya Sebuah Jadi Bagus Mutiara Nantinya Akan Bangsa Kita Semuanya Karena Kemarin Kita Lihat Olimpiada Seperti itu Mudah-mudahan Semuanya Kumpul Di Indonesia Karena Saya Juga Kalau Prestasi Atlet Indonesia Bagus Saya Meskipun Di Surabaya Kan Juga Orang-orang Yang Main Belutangis Semakin Meriah Semakin Atlet-atlet Yang Mau Daftar Itu Banyak Terus Yang Ngewal Lapangan Itu Kualahan Juga Itu Kan Semua Membawa Dampak Iya Dampak Yang Bagus Positif Terus Apa Namanya Alat-alat Olahraga Semua Kan Orang Pengen Olahraga Olahraga Apa Ini Itu Pengaruh Banget Itu Luar Biasa Jadi Maksudnya Dampak Kemenangan Pahlawan Bulutangis Indonesia Dampaknya Tidak Cuma Di Prestasi Bendera Indonesia Saja Tapi Dampak Masyarakat Ingin Main Badminton Juga Sangat Penting Jadi Promosi Promosi Untuk Main Bulutangis Atlet Baru Dari Situ Kalau Prestasi Bagus Mereka Aku Pengen Seperti Itu Aku Belin Sepatu Aku Belin Racket Orang Tua Apa Ya Udah Belutangis Itu Saya Pengalaman Saya Dulu Itu Begitu Pas Pulang Surabaya Luar biasa Indonesia Doanya Kalau Kalah Memang Apa yang Diucapkan Sebenarnya Tidak sesuai Dengan hati Kadang-kadang Yang Diucapkan Negatif Tapi Dalam hati Semuanya Pengen Menang Itu Tapi Kalau Sudah Ikut Saya Ngerasakan Mereka Hanya Ucapannya Mungkin Tidak Terima Tapi Hatinya Mendukung Oh Netizen Indonesia Dan Sobat TB Jarum Memang Luar biasa Kalau Mendukung Bulu Tangkis Indonesia Walaupun Mungkin Kecewanya Ada Mungkin Keselnya Ada Tapi Pada Dasarnya Mereka Cinta Sama Bulu Tangkis Indonesia Saya Dulu Saya Dulu Main Sekarang Gak Main Kadang-kadang Kemus Kan Lihat Kok Gitu Tapi Saya Ngerasain Saya Dulu Juga Selamanya Son Yang Lihat Itu Lebih Gampang Ngomongnya Daripada Yang Main Saya Kan Tandang Sama Istri Juga Bukan Depan Dari Bercanda Ya Gak Bapa Dulu Saya Masih Main Sekarang Saya Gak Main Bisa Saya Ngomong Setelah Saya Enak Tapi Main Di Lapangan Gak Segampang Itu Sobat PB Jarum Kata Son Main Tidak Semudah Yang Kita Lihat Dan Yang Kita Inginkan Karena Seberapapun Mereka Ingin Mereka Juga Berusaha Sudah Ya Son Terakhir Apa Pesan Soni Untuk Tim Thomas Dan Uber Kap Indonesia Jadi Saya Pesan Kepada Teman-teman Dan Semuanya Jadi Yang Pertama Kita Harus Pikiran Kita Satu Solid Terus Komunikasi Terhadap Semuanya Bagus Itu Hati Kita Istilahnya Kalau Kita Komunikasi Bagus Kan Hati Kita Sudah Bulat Untuk Apa Ini Bawa Tim Ini Bisa Terus Yang Kedua Harapan Harapan Yang Terlalu Besar Terlalu Kecil Atau Apa Itu Dilangkan Dulu Tapi Kita Memikirkan Diri Kita Sendiri Jadi Teman-teman Tidak Usah Terlalu Banyak Memikirkan Pengurus Ini Memikiran Bangsa Ini Nanti Kala Memikirkan Ini Teman Saya Jadi Memikirkan Dirinya Sendiri Untuk Jadi Yang Terbaik Untuk Dirinya Sendiri Nanti Kalau Yang Itu Mengikutin Yang Ini Mengikutin Teman-teman Semangat Jadi Dirinya Sendiri Dulu Yang Dipikirkan Terus Yang Terakhir Juga Pasti Kita Tidak Lepas Dari Doa Karena Apa Yang Kita Doa Kita Ucapkan Itu Mungkin Bisa Apa Dan Yakin Bisa Untuk Semangat Kita Karena Kita Tanpa Keberuntungan Kita Tidak Bisa Kadang-kadang Kan Itu Kan Juga Ada Keberuntungan Meskipun Satu Persen Dua Persen Atau Berapa Persen Beruntungan Itu Ada Itu Jadi Kita Yakin Di situ Jadi Itu Sisi Yang Bisa Pada Teman-teman Amin Pokoknya Sekarang Dijalani Dulu Satu-satu Mudah-mudahan Yang terbaik Untuk Tim Thomas Dan Uber Indonesia Gitu ya Son Iya Thank you Sonny Sudah Ngobrol Sama saya Hari ini Dan Sukses terus Buat Sonny Dwi Kuncoro Badminton Training Terima kasih Banyak Si Sobat Ada Ada Bebit 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 Tumbuh Dari Klub Yang Sonny Punya Sekarang Oke Sobat Bebi Jarum Jangan lupa Like Subscribe Comment Youtube Bebi Jarum Dan Kita Akan Ketemu Di episode Ngulik Thomas Dan Ubercup Mendatang Bye-bye Bye-bye